Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mustalim. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa asrafi asma'in amma ba'du. Wabi surah li sudri wa yasirli amri wa hulu uttata milita ni yafoghi awli. Alhamdulillah pada pagi yang serah ini saya masih bisa berkomunikasi dengan pimpinan yayasan, pimpinan unisula, bekan, bekanat, dan semua. Termasuk ini yang saya tadi tidak menyangka malah dokter Trubus Wahyudin kelihatan ini. Iya pak dokter ya. Alhamdulillah pak Trubus. Assalamualaikum mbak dokter. Nah ini karena aktif kayak gini kan kita silaturahmi jadi jalan. Maka perlu silaturahmi walaupun lewat virtual kayak gini luar biasa. Siap mendengarkan nasihatnya dokter. Masya Allah. Yang terlaluat pimpinan dan pengurus yayasan badanapah Sultan Agung. Bapak Rektor, Bapak dan Ibu, Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Kemudian juga pimpinan fakultas, jurusan, semua. Dan rekan-rekan tenaga kependidikan di lingkungan unisula yang saya mulihatkan. Insya Allah kalau kita ada kemauan insya Allah ada jalan. Dalam hal ini saya untuk menyampaikan materi tajian pada pagi hari ini. Saya ingat ketika kita ada di Masjid Maginatul Munawarroh. Ketika kita ada di Rauzoh. Rauzoh itu adalah sebelahnya makam Rasulullah. Kemudian keluar ke sebelah sana. Kalau menurut saya itu ke selatan. Tapi menurut teman-teman katanya ke timur. Keluarnya sana, menurut saya ke selatan. Itu ada dua pintu. Dua pintu, pintu keluar. Yang satu ada tulisannya Babu Jibril. Berarti pintu Jibril. Ketika Jibril Malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW. Itu mundar-mandir lewat pintu itu rupanya. Sehingga oleh orang-orang Maginat. Khususnya adalah para sahabat. Itu disebut dengan Babu Jibril. Ada tulisannya sampai sekarang. Itu tenangan saya ketika itu kok ada yang namanya. Berarti ini memang lewatnya selalu sini. Kemudian langsung ketemu Rasulullah. Baik ketika beliau ada di rumah. Maupun ketika ada di dalam masjid di Rauzohnya itu. Nah, ketika beliau hampir dibundut. Dipanggil oleh Allah SWT dalam keadaan sakit. Setelah menerima wahyu yang terakhir. Jadi setelah beliau menerima wahyu yang terakhir. Kemudian Allah melidoi bahwa namanya agama adalah agama Islam. Maka kemudian dia didatangi oleh Malaikat Jibril. Sudah, rupanya sudah terasa ya Rasulullah ya. Karena sudah mulai sakit-sakitannya. Rasulullah bertanya ya Jibril. Haltan zilu wadan. Atau dalam hadisnya. Haltan zilu mimpak kia Jibril. Apakah engkau nanti setelah saya tiada akan turun juga ke bumi gini. Nah, kemudian Jibril menjawab. Naam ya Rasulullah. Kata dia, anzilu mi'ata marot. Kata Jibril, saya akan turun sepuluh kali. Kata Jibril. Kemudian Rasulullah meneruskan pertanyaannya. Jadi, menurun sepuluh kali itu untuk apa sebetulnya? Ya ini kata Jibril, arfa'u asro jawahir minal ardi. Saya akan mengangkat sepuluh mutiara atau jawahir dari bumi gini. Rasulullah, ma'arfa'u minha. Kata beliau, apa itu yang akan Anda angkat ke atas dari bumi gini? Kata Jibril, al-awwal arfa'ul baroktah minal ardi. Masya Allah. Jibril mengatakan, saya akan mengangkat baroktah dari atas bumi. Hadirin yang berbahagia yang dimulihkan Allah. Kalau baroktah sudah diangkat oleh Allah, coba dibayangkan. Kita mencari rezeki tidak baroktah. Betapapun kita mendapatkan rezeki banyak, tidak baroktah. Tidak ada manfaat. Nile manfaatnya itu tidak ada. Apalagi sedikit. Yang dapat banyak saja, tidak baroktah. Akhir bulan selesai wassalam. Bahkan mungkin pun. Karena tidak ada nilai baroktah. Baroktah itu sebetulnya apa? Baroktah itu adalah nilai tambah. Nilai tambah yang diberikan oleh Allah. Dari hal yang kecil, tetapi bisa mempunyai nilai tambah yang lebih besar. Jadi ketika Jibril nanti akan mengangkat baroktah dari atas bumi, Maka kita hati-hati. Kenapa kira-kira baroktah diangkat? Karena di bumi ini sudah tidak ada lagi kebenaran, kejujuran, kasih sayang diantara manusia satu dengan manusia yang lain. Kemudian yang kedua. As-Sani Jibril mengatakan Arfaus Sakofat. Yang kedua Saya akan mengangkat cinta, perasaan cinta yang ada diantara makhluk Allah. Kalau sekarang kita masih melihat Antara Babon dengan pitik masih ada rasa cinta, menggarikan makan. Antara kerbo yang tua dengan budelnya yang kecil masih ada rasa cinta. Apalagi manusia, kita masih ada rasa cinta. Saling memberi, saling mengasih, saling menasihati. Ini masih ada kita rasa cinta sekarang. Nah, suatu ketika nanti kita akan Tidak punya lagi rasa cinta diantara kita. Hadirin, sekarang kita juga sudah melihat Di masyarakat itu rasa cinta Antara tetangga, antara Organisasi, antara pejabat dengan rakyat itu Sudah mulai turun. Sudah mulai punah. Rasa cinta ini luar biasa. Kalau itu dicaput oleh malaikat Jibril Kita berarti sudah napsi-napsi Isinya gerizekan, isinya muswa. Isinya perang bahkan. Karena tidak ada lagi rasa cinta diantara Makhluk Allah. Maka kita harus mempertahankan. Kemudian yang ketiga Asalis, kata Jibril Arfaus Sufako Al-Aqorif Fil-arif Saya akan mengangkat Kasih sayang Rasa kasih sayang diantara Keratat Dalam keluarga Kita lihat sekarang ini Masih Kasih sayang dalam keluarga itu masih bagus ya Walaupun disana-sini masih ada ya Antara anak dengan orang tuanya muswan Anak memenjarakan orang tua sekarang sudah mulai ada Bahkan anak membunuh ibunya ada sekarang ini Anak memusih bapaknya ada Demikian juga bapak memusih anaknya banyak Kakak sama adik isinya saling menjaga Urusan sampai kepada pembunuhan Ini berarti rasa kasih sayang diantara keluarga sudah menipi Bayangkan kalau nanti Rasa kasih sayang di dalam keluarga Kita sudah diangkat oleh malaikat sibil Ya kita sudah tidak ada lagi Ketenangan hidup tidak ada Kerukunan tidak ada Kebahagiaan tidak ada Kejahteraan juga Kemudian yang keempat Kata dikril Arfa'ul adla Minal umaro Saya akan mengangkat rasa keadilan Dari para pemimpin Pemimpin kita sudah Kalau sudah mulai Menipis rasa keadilannya Suatu ketika akan diangkat Betul-betul 100% oleh malaikat sibil Kita melihat sekarang Banyak sekali Pemimpin-pemimpin kita sudah tidak lagi Berpatokan pada keadilan Harusnya dia Bisa menanamkan keadilan kepada seluruh yang dipimpin Presiden harus menanamkan keadilan ke seluruh rakyatnya Seluruh pejabat yang ada di bawahnya Baik yang dulu mencalonkan atau tidak Semuanya adalah menjadi warga negara Republik Indonesia Maka kalau sudah tidak ada lagi keadilan dari para umaro Kita bisa Membayangkan seperti apa yang terjadi Nah sekarang kita sudah bisa melihat Beberapa sedih Tidak lagi Didanamkan Rasa keadilan oleh para umaro Yang keempat Yang kelima ya Yang keempat tadi Arfa'ul adla Minal umaro Saya akan mengangkat rasa keadilan Di antara para Pemimpin Pemimpin itu harusnya menjadi contoh Menanamkan keadilan Supaya anak buahnya itu Adil dan merasa tenang Bahagia Sudah terang Tapi Kalau modelnya kayak gini Sudah Kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Para pemimpin kita juga Selalu diberi Ketunjuk oleh Allah Untuk bisa kembali Dipada jalan yang Tugas Pemimpin adalah Menciptakan Keadilan Yang kelima Arfa'ul khaya Minan nisa Yang kelima Kata jibil Saya Akan mengangkat Rasa malu Rasa malu Minan nisa Dari Taum wanita Hadirin yang berbahagia Kita lihat Di web Di handphone Begitu kita membuka Itu luar biasa Teman-teman kita Wanita itu Dengan bayaran Berapa sih Sekedar untuk Menjadi iklan Baju dalam Saja Sampai berani Membuka Seluruh tubuhnya Apakah itu Masih punya Rasa malu Rasa malunya Sudah mulai Dicapur Iklan Tato Dalam Saja Sampai Membuka Seluruh Tubuhnya Coba bayangkan Bapak Ibu Begitu Ceklek Membuka Handphone Kita Tidak Bisa Menghindari Semuanya Langsung Keluar Ya Allah Harus Dilihat Saya Tanya Kalau Tidak Dilihat Katanya Sayang Dilihat Itu Yang Memasukkan Itu Beribu Orang Yang Melihat Dilihat Sebentar Sampai Saya Lihat Kadang Itu Dilihat Oleh 2500 Orang Itu Kalau Satu Kali Satu Dosa Sudah 2500 Ini Sampai Sekarang Kalau Terus Berkembang Itu Dosa Yang Beranak Tina Allah Jadi Ini Yang Berbahagia Jadi Dicabut Rasa Malu Dari Para Wanita Kenapa Apa Ini Bunyinya Kepada Wanita Karena Memang Wanita Itu Bisa Diperlakukan Seperti Itu Bisa Dijual Badannya Bisa Dijual Keelakan Tubuhnya Bisa Dipamerkan Kecantikannya Maka Kalau Wanita Sudah Dicabut Rasa Kemaluannya Atau Malunya Maka Rusak Karena Itu Semuanya Mengantar Kepada Kemaksiatan Maka Allah Berfirman Walaka Kerobuzina Itu Pas Kali Itu 1000% Benar Jadi Yang Mendekati Kepada Kebenaran Itu Kita Melihat Gambar Melihat Gambar Purnu Melihat Percaulan Melihat Orang Siuman Di HP Mengantar Apalagi Bagi Anak-anak Muda Masa Allah Hal Yang Langsung Praktek Uswatul Hastanah Dalam Bahasa Kita Melihat Sesuatu Dengan Praktek Memberikan Contoh Yang Bisa Dikiru Secara Gampang Uswatul Kobihah Bukan Ustadzul Hastanah Contoh Yang Jelek Hadirin Yang Berbahagia Kalau Malu Sudah Tidak Lagi Dimiliki Oleh Wanita Rupanya Kalau Pria Itu Tidak Begitu Laku Tidak Disinggung Tidak Disinggung Wanita Yang Disinggung Pria Tidak Disinggung Oleh Hadis Ini Orang Laki-laki Tidak Laku Laku Jual Badannya Dipamerkan Apalagi Menjurus Kepada Pemaksiatan Itu Agak Agak Lebih Rendah Dibandingkan Dengan Maka Satu-satunya Jalan Para Bapak Dan Keluarga Kita Mari Kita Jaga Batasi Anak-anak Kita Melihat Handphone Di Kontrol Sebab Tidak Bisa Langsung Kita Tidak Bisa Saya Kadang-kadang Cucu Kecil Sudah Tidak Lepas Dari Handphone Dulu Kita Tidak Pernah Lihat Handphone Sekarang Melihat Ngeri Apalagi Anak-anak Yang Sudah Kecil Melihat Gambar Gambar Yang Begitu Melihat Di Dalam Saya Teruskan Jadi Itu Tadi Yang Kelima Kelima Bapak Ibu Sekalian Diteruskan Dengan Wawansaranya Dengan Jibril Tadi Malah Menurutkan Asadis Kata Beliau Yang Keenam Arfa Sabro Minal Fukoro Saya Akan Mengangkat Kesabaran Dari Para Fakir Dan Miskin Hadirin Kalau Para Fakir Dan Miskin Sudah Tidak Punya Rasa Sabar Apa Yang Terjadi Mereka Bisa Jadi Supaya Cepat Kaya Berani Mencuri Supaya Cepat Kaya Dia Berani Membunuh Orang Yang Punya Harta Supaya Lepas Kaya Punya Harta Dia Berani Ngibuli Temannya Tidak Dia Sabar Menerima Hendak Allah Sebagai Seorang Yang Diberi Nasib Seperti Itu Tetapi Dia Sudah Tidak Lagi Sabar Maka Pintasan Pintasan Perlakunya Adalah Pintasan Yang Tidak Diberi Karena Tidak Ada Kesabaran Lagi Secepatnya Dia Mendapatkan Rezeki Seperti Orang Orang Saya Yang Dia Bayangkan Jadi Kesabaran Dari Orang Orang Fakir Orang Orang Miskin Sudah Mulai Menipis Sekarang Betul Maka Suatu Ketika Nanti Jibril Akan Mencaput Rasa Kesabaran Diantara Para Fakir As-Sabi Yang Yang Ketujuh Kata Jibril Ana Arfaul Waro'a Wazuhuda Minal Ulama Kata Jibril Saya Akan Mengangkat Sifat Waro' Dan Zuhud Dari Para Ulama Hadirin Yang Berbahagia Ulama Itu Memang Mempunyai Sifat Waro' Dan Zuhud Waro' Itu Adalah Berhati-hati Dalam Memilih Mana Barang Yang Halal Barang Yang Haram Bahkan Yang Subhat Pun Sifat Waro' Itu Tidak Mau Yang Subhat Apalagi Karena Subhat Bisa Jadi Jatuh Kepada Yang Haram Nah Kehati-hatian Disitu Disebut Juga Sebagai Waro' Nah Ulama Sudah Tidak Lagi Mempunyai Sifat Waro' Gimana Kalau Ulama Sudah Tidak Punya Sifat Waro' Apalagi Kita Yang Orang Awam Harusnya Beliau Menjadi Contoh Malah Dia Menjadi Yang Yang Tidak Memakai Sifat Waro' Kemudian Juga Zuhud Zuhud Itu Artinya Ya Kedunia Wiaan Materialis Cari Jabatan Cari Muka Untuk Mendapatkan Proyek Itu Zuhud Itu Lawannya Jadi Zuhud Itu Tidak Materialis Tidak Kedunia Wiaan Orientasi Ya Soal Rezeki Iya Kita Usaha Iya Oke Tetapi Tidak Semata-mata Mengejar Dunia Tidak Semata-mata Mengejar Dunia Jadi Akan Diangkat Oleh Malah Yogyak Sifat Waro' Dan Zuhud Dari Para Para Ulama Para Ulama Yang Mestinya Berpegang Teguh Memberi Contoh Akan Tapi Ternyata Dia Sudah Meninggalkan Tufat-tufat Aslinya Pada Seorang Ulama Mudah-mudahan Ulama-ulama kita Juga Masih Berpegang Ketuh Pada Itu Walaupun Masih Juga Banyak Yang Sekarang Ini Sudah Mulai Menyegeram Ulama kita Sudah Banyak Yang Mencari Jabatan Mencari Petudukan Mencari Kehidupan Mewah Di dunia Kalau kita Melihat Dari Ulama Zaman Dahulu Masya Allah Dia itu Seakan-akan Hidupnya itu Ya Ya makan Makan Resepi itu Allah yang Bagus Tapi kalau sudah Seorang Ulama Kemudian Dia Zuhudnya Ditinggal Ngoyak Resepi Ngoyak Pangkat Kondisinya Sudah Semakin Gelat Masyarakat Jadi Yang Kesapik Yang Ketujuh Adalah Al 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 Jadi kalau agniak para orang kaya sudah disabut rasa lomonya Kasih sayang untuk memberikan kepada orang yang lain Orang miskin khususnya Kalau sudah dicabut, tidak peduli Ada orang miskin tidak makan, kelantar, dan sebagainya Sekarang kita lihat sudah ada Sudah banyak, banyak urusan Mobil mewah, beberapa unit Tapi banyak orang yang minta Kemudian dia biarkan begitu Jadi dicabut sifat lomonya dari para orang kaya Nah, saya punya teman dulu Namanya Pak Zaki Junet di Petolongan Anaknya Pak Zaki Junet yang mendirikan BKPI Dan anaknya itu menjadi kepala Karena pendiri juga ya Kospin Jasa di seluruh Nusantara Pak Zaki menanamkan kepada seluruh karyawan Kospin Jasa itu bahwa Jangan berprinsip hemat pangkal kaya Enggak boleh Hemat pangkal kaya itu enggak boleh Tapi lomo pangkal kaya Lomo pangkal kaya Kita nampakkan itu tiap hari Jumlah Jadi karyawan-karyawan itu zakatnya barang itu dikontrol Mulai dari bapaknya dulu Pak Zaki Junet juga begitu ini nurunir Dan gelalah anaknya Pak Zaki Arsan ini juga jadi orang semua Yang dua jadi wali kota Yang satu jadi ganti beliau Yang Kospin Jasa Jakarta Jadi dia punya prinsip lomo pangkal Bukan hemat pangkal kaya Dia enggak suci Komplit kok pangkal kaya Jualah enggak meresun Ya kita harus lomo banyak memberi Insya Allah Dan di Allah kan kalau kita memberi satu Akan menjadi 700 Jangan khawatir Kalau memang kita Suka memberi Jangan sampai hitung-hitung Lomo pangkal kaya Itu yang ke Yang ke delapan Para hadirin yang dimulakan Allah Kemudian kita sambung yang ke sembilan Kata malaikat jibril Arfa'ul Qur'an Arfa'ul Qur'an Saya akan mengangkat Al-Quran Hadirin Al-Quran Kita semuanya punya di rumah Ada satu dua minimal satu itu adalah Ada yang tiga ada yang empat Walaupun tidak semuanya dibaca Yang dibaca mungkin satu Atau satu pun jarang dibaca Sampai Beleduknya itu Kebel Dibuka Pliket semua ya Ini berarti Dalam bahasa jibril Mengangkat Al-Quran itu Artinya Al-Quran ya ada sih Tinggal Al-Quran Al-Quran tinggal Al-Quran Tapi Tidak lebih Tidak lagi difungsikan Dipelajari Dikaji Kemudian diamalkan isinya Diberikan kepada anak-anak kita Isi Al-Quran Kita tatap kuri ya Kita ambil Hikmahnya Ini Sudah mulai juga sekarang Karena Al-Quran sudah disingkirkan Dengan HP Dengan WA Kita membuka WA HP itu sehari mungkin Ada dua jam Kalau kita Kalkulasi mungkin dua jam ada ya Kita membuka Tapi Membuka Al-Quran Apa kita Seperempatnya Setengah jam Tiap hari kita rutin Seperti itu Kita merasa Kita betul-betul merasa Terasa betul Orang membuka WhatsApp itu Sampai dua jam Ya walaupun Mifil ya Hari ini Tadi pagi Serap jam Nanti Padahal Kalau kita Kita jumlah WhatsApp yang masuk itu Mungkin separohnya itu Boong Berita itu Berita Bok Atau yang Kita terkenal dengan Berita Bohong Bahkan Fitnah Nah Kalau fitnah Tidak-tidak Sempat Apa namanya Mengecek Kemudian kita menyampaikan Kita share kepada orang lain Wah Ini sangat berbahaya Kita tidak ada Pengeceptan Tahu-tahu Dishare Karena Senang Misalkan Karena Emosi Sangat Tidak suka Maka Dishare kepada orang lain Maka Kita akan Juga mendapatkan Kiriman dosa Jadi Kalau kira-kira Tidak baik Bahkan Kita masuk Kepada riba Sesuatu Yang kalau Ngerti Orangnya itu Ngerti Marah Tuhibah Maka Tidak Tuhibah Karena Dia Marah Kalau Nyata Kalau nyata itu Namanya Hibah Nah Kalau tidak nyata Disampaikan kepada Orang lain Itu namanya Fitnah Fitnah itu Lebih pejam Daripada Pembunuhan Al-fitnah Asad Minal Jadi Fitnah itu Lebih pejam Daripada Membunuh Kalau Membunuh Sekali Sudah selesai Mati Tapi kalau Fitnah Bisa berjalan Berbulan-bulan Bahkan Bertahun-tahun Orang yang Di fitnah Dia merasa Terkumpung Bertahun-tahun Dengan Fitnah itu Maka Dikatakan Asad Minalkotli Jadi Fitnah itu Lebih pejam Daripada Pembunuhan Kalau tidak Dilakukan Berita Kepada orang lain Itu namanya Fitnah Kalau Dilakukan Disiarkan Kepada orang lain Disiarkan Kita namanya Dibah Dibah itu Ibaratnya Dalam Al-Quran Kita Seperti Memakan Daging Temanya Sendiri Yang sudah Kusus Jadi Sesuatu Perlilaku Yang sangat Jelek Yang sangat Jelek Bapak Ibu Sekalian Memang Al-Quran Itu saja Ini Bagus Tapi Kadang-kadang Kita tidak Sempat Tidak Sempat Mengkaji Kalau Membaca Alhamdulillah Masih Sempat Membaca Yang tidak Pernah Membaca Mari kita Satu-satunya Al-Quran Kejaman Hidup Imam Kita Al-Quran Itu dalam Bahasa Islam Itu adalah Imam Ketika Ditanya Siapa Imam Kalau Orang Katolik Imam Paulus Kalau Kita Imam Al-Quran Tidak Ada Kita Imam Pak Rektor Imam Kita Pak Piyai Siapa Imam Kita Adalah Al-Quran Semuanya Berpotongan Kepada Satu Seluruh Dunia Siapapun Entah Itu Presiden Entah Itu Menteri Pegawai Kecil Semuanya Imam Adalah Al-Quran Kita Laksanakan Apa yang ada Di dalam Al-Quran Itu yang Kesembilan Akan Dicabut oleh Allah Al-Quran Jadi Al-Quran Tinggal Nama Al-Quran Tinggal Barangnya Isinya Sudah Tidak Lagi Masuk Di Dalam Hati Orang Orang Mumin Apalagi Orang Tidak Mumin Tidak Percaya Apa Itu Al-Quran Itu Benar Apa Tidak Tidak Yakin Apa Surga Ada Sudah Jelas Ada Neraka Ada Apa Kamu Pernah Kesana Apa Kamu Pernah Kesana Ini Ketanyaan Yang Konyol Al-Quran Itu Sesuatu Yang Benar Yang Terakhir Yang Kesepuluh Al-Asir Arfa'ul Iman Kalau Iman Sudah Diangkat Oleh Sibir Apa Jadinya Apa Kita Berbuat Apa Sibir Tidak Tidak Merasa Diawasi Allah Dalam Ajaran Iman Kan Ada Ihsan Ihsan Itu Adalah Merasa Sesuatu Itu Diawasi Allah Jika Kita Melakukan Suatu Seakan Akan Melihat Allah Allah Mengawasi Seakan Kamu Dilihat Oleh Kamu Lihat Allah Jika Kamu Tidak Melihat Allah Yakin Laha In Nahu Ya Rob Dalam Hatinya Yakin Kamu Dilihat Oleh Allah Jangan Sampai Punya Perasaan Lepas Dari Pengawasan Allah Dalam Sejala Kehidupan Kita Adalah Harus Berbuat Kesana Ini Kan Kaitannya Dengan Iman Juga Kalau Iman Kita Sudah Tidak Ada Ya Sudah Orang Berbuat Dosa Berbuat Maksud Kejahatan Itu Tidak Beban Bebas Karena Tidak Ada Yang Nawas Siapa Yang Nawas Karena Tidak Ada Iman Kalau Kita Masih Alhamdulillah Kita Ada Informasi Kayak Gini Masih Bisa Diikat Dengan Al-Quran Dengan Hatis Sehingga Kita Kalau Akan Berbuat Masih Masih Mikir Alhamdulillah Masih Punya Mikir Kalau Sudah Tidak Ada Iman Ya Kita Beres 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 Tidak Pikiran Nanti Kita Akan Disiksa Kita Akan Masuk Neraka Tidak Tidak Iman Iman Ini Sudah Diangkat Ya Kita Dibuat Kita Itu Apa Masih Mendingan Hewan Kalau Hewan Tidak Punya Iman Memang Dia Tidak Dusa Tidak Punya Dusa Kalau Kita Punya Iman Tapi Ada Akal Maka Dusa Itu Tetap Melepas Baiklah Para Bapak Dan Ibu Sekalian Jadi Sekali Lagi Saya Simulkan Ketika Beliau Sakit-sakitan Menjelang Tiada Rasulullah Itu Didatangi Jibril Karena Wakiu Kelihatan Sudah Selesai Sudah Terasa Kemudian Nabi Muhammad Bertanya Ya Jibril Haltan Zilu Membapi Kata Nabi Muhammad Jibril Jibril Itu Kayak Gurunya Nabi Muhammad Menyampaikan Wakiu Menyampaikan Penjelasan Penjelasan Ya Jibril Haltan Zilu Membapi Apakah Anda Akan Turun Setelah Saya Tiada Jibril Mengatakan Naam Anzilu Asro Marotin Saya akan Turun Sepuluhkan Untuk Apa Untuk Arfau Asro Jawahir Minal Adi Saya akan Mengangkat Sepuluh Mutiara Dari 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 Bumi Apa Yang Diangkat Sepuluh Itu Yang Pertama Akan Mengangkat Barokah Minal Azri Jadi Barokah Akan Diangkat Oleh Jibril Yang Kedua Saya Akan Mengangkat Mahabah Fipuluh Bil Holfi Rasa Cinta Rasa Senang Rasa Kasian Diantara Mahluk Dengan Yang Satu Dengan Yang Dengan Yang Lain Kemudian Yang Kedua Yang Ketiga Arfakus Safko Safko Itu Itu Juga Kasih Sayang Tapi Kasih Sayang Antara Kerabat Akan Mengangkat Kasih Sayang Rasa Kasih Sayang Antara Kerabat Kakak Adi Suami Istri Sekarang Sebagian Sudah Musnah Karena Anak Memenjarakan Ibu Itu Berarti Sudah Diangkat Kasih Sayang Sudah Mulai Dikurangi Kemudian Yang Keempat Saya Akan Mengangkat Keadilan Dari Para Umar Yang Kelima Saya Akan Mengangkat Rasa Malu Dari Para Manusia Yang Keenam Saya Akan Mengangkat Sifat Sabar Dari Para Bukorok Dan Masyarakat Yang Ketujuh Saya Akan Mengangkat Sifat Warok Dan Luhud Dari Para Ulama Para Alim Para Ulama Yang Kedelapan Saya Akan Mengangkat Sahok Minal Agniya Kedermawanan Pemurah Atau Dalam Bahasa Dawa Lomo Sifat Lomo Dari Para Orang Kaya Yang Kesembilan Saya Akan Mengangkat Al-Quran Bukan Al-Quran Yang dibawa Malak Tapi Fungsi Al-Quran Yang diangkat Dan Yang terakhir Arfa'ul Iman Saya Akan Mengangkat Iman Udah Masya Allah Mudah-mudahan Kita Bisa Mempertahankan Kebaikan Dan Syariat Allah Tegakkan Kebenaran Keadilan Kasih Sayang Supaya Apa Supaya Yang akan Diangkat Malekah Jibril Berupa Sepuluh Jawahir Ini Bisa Diundur 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 Bila perlu Tidak Jadi Diangkat Bila Perlu Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita Semua Dan Kurang lebihnya Mohon maaf Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih